Di video kali ini aku akan share pengalaman aku belajar menjahit dari nol, dari gak ada background sama sekali di bidang jahit. Saya dari lulusan SMA, lalu ibu saya, buda saya, bule saya, nenek saya, itu gak ada yang background menjahit gitu. Jadi kalau ada yang bilang menjahit itu keturunan, ya enggak, menjahit itu bisa dipelajari, menjahit itu teknik gitu. Bergantung kita mau apa enggak buat belajar. Dan dari melihat baju itu heran gitu, wah dari selembar kain bisa jadi baju secantik ini gitu. Gimana ya caranya? Pernah berpikiran seperti itu? Hingga akhirnya sekarang Alhamdulillah punya jalan rezeki dari putih yaitu spesialis gaun muslim. Dan dari mulai cutting, menjahit, finishing, sampai pasang payet, kita produksi sendiri. Yang dulunya pengen nyerah, sekarang jadi makin cinta sama bidang ini. Ini adalah salah satu koleksi putih untuk Jogja Fashion Parade 2019. Jangan lupa saksikan fashion show putih selanjutnya, yaitu di Jogja Fashion Week 2019 pada bulan Oktober dan November. Ini aku punya laporan, punya laporan mata kuliah waktu aku kuliah di Tata Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Ini mata kuliah namanya Teknologi Busana I dan Teknologi Busana II. Jadi ini mata kuliah dua semester digabung. Laporan mata kuliah dua semester digabung. Hasilnya ini, di dalam ini banyak banget proses-proses step-step dari mulai pertama kali pegang mesin, pertama kali dapat tugas, sampai akhirnya kita bisa bikin teknik-teknik masang resleting, teknik-teknik membuat lipatan, membuat saku, membuat kerah, membuat lengan. Itu semuanya ada di sini dan waktu itu kaget gitu. Aku berpikir waktu belajar menjahit pertama-tama itu langsung bikin baju beneran, tapi ternyata enggak, kita ditugaskan untuk membuat baju fragment. Baik, aku akan bedah isi dari mata kuliah ini ya, isi dari laporan ini. Baik, yang pertama ini ada yang namanya cempal. Ya, namanya cempal. Ini biasa digunakan untuk tataan piring atau tataan gelas gitu. Aku juga baru tahu ini, jujur, baru tahu ini waktu kuliah, karena di rumah ibu aku tuh enggak pernah pakai benda ini di dapur, sehingga aku baru tahu, mohon maaf. Nah, ini kita belajar untuk membuat setikan. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada setikan lurus, jadi kita lebih ditekankan belajar untuk membuat setikannya dan diaplikasikan ke cempal. Lalu kita juga membuat kerutan seperti ini. Oh iya, dulu waktu kuliah di UNY, jadi bahan-bahan kayak kain itu di, Alhamdulillah, difasilitasi sama kampus. Jadi kita tinggal beli bahan-bahan penunjang. Oh iya, sebelum membuat cempal, waktu itu aku juga bikin, ini juga cocok banget nih buat kalian yang mau belajar otodidak bisa untuk meluaskan jahitan, biar enggak kebablasan, bisa mencoba macam-macam jahitan, ada yang lurus, zigzag, melengkung, dan juga spiral. Ini bisa banget kalian bisa latihan kayak gini bikin sehari satu, kalau mungkin lagi sibuk gitu ya, menyempatkan bikin kayak gini sehari satu, atau kalau mau belajar intensif, bikin sehari lima, ini bakalan bisa lancar untuk menjahit lurus, ataupun zigzag, ataupun spiral gitu. Nah, setelah membuat cempal, lalu kita membuat, nah ini aku malu banget ini, ini kurang rapi, membuat leher ya, penyelesaian leher dan lengan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di bagian leher, yang enggak ada kerah itu pasti ada lapisannya. Nah ini kita membuat lapisannya, dulu aku enggak ngerti ini tuh apa sih fungsinya gitu kan, yaudah asal ikutin mata perkuliahan dengan seksama, ternyata ini berguna banget buat, apa ya, pengaplikasian kita di dunia nyata gitu loh, seperti ini. Terus setelah itu, dan ini, ini kalau kalian lihat ya hasil jahitan aku dulu, tuh, agak iu. Mohon maaf, emang ini waktu itu bener-bener kaget gitu, enggak pernah megang jahitan, terus tiba-tiba harus bikin, dan harus menyesuaikan. Ya ini memang kurang rapi sih emang, tapi ya ini proses gitu, enggak ada yang tiba-tiba langsung jebret, rapi. Terus setelah itu, kita juga, nah ini yang paling sering banget dipakai di baju-baju, lapisan rompok namanya. Lapisan rompok, rompok tuh ini loh, yang kecil, ada lis kecil di leher, sama di lengan, kerung lengan. Mungkin teman-teman bisa amati, blues, baju-baju kalian dari blues, yang kalian beli di mall-mall gitu, itu banyak brand-brand besar yang pakai teknik rompok untuk penyelesaian lehernya. Di samping dia tuh emang lebih simple, juga emang lebih nyaman dipakai untuk sehari-hari gitu. Oke, lanjut, nah ini juga kita sampling untuk pembuatan saku. Jadi ini untuk saku, ini lucu banget loh, nah ini tuh saku guys, tuh. Jadi kita sampling aja, kita buatnya kayak perbagian-perbagian gitu loh, jadi dari perbagian leher, saku, kita udah nguasain semua, baru diaplikasikan di baju yang sesungguhnya. Ini untuk membuat saku ya, tuh. Selanjutnya, aku juga buat saku yang biasa buat jazz gitu, atau baju-baju formal. Ini namanya saku paspoil, tuh. Seperti ini, sakunya tersembunyi, jadi cuma saku yang garis, tapi ternyata dalamnya ada saku. Dulu juga bikin kayak gini, dan ini kayak, ya Allah, pengen nangis gitu loh. Nangis, pengen nangis bener-bener kayak susah banget, gitu kan. Dan dulu belum sebuming ini YouTube, jadi kayak nggak ada ide buat buka YouTube. Paling dulu buka Google gitu, kalau kesulitan, dan itu pun, ya Alhamdulillah sedikit membantu. Nah, kayak gini, ini yang membuat, ini bikin saku yang kayak baju-baju PNS gitu, yang di sisi saku kanan-kiri, ada tutupnya. Tapi Alhamdulillah bisa melewati itu semua. Jujur, dulu waktu pertama kali belajar jahit, ini emang bener-bener bikin frustasi gitu. Bahkan aku dulu sempat berpikiran kayak pengen pindah jurusan aja gitu. Tapi ya nggak secepat itu menyerah. Akhirnya tetap semangat buat belajar jahit. Nah, ini juga ada saku. Selain saku, kita juga belajar untuk masang resleting. Nah, masang resletingnya pun kita membuatnya perbagian kayak gini. Ini resleting. Jadi emang kita sengaja pakai resleting yang kontras, biar kelihatan gitu loh. Dan ini dulu kalau teman-teman lihat, jahitan stikanya tuh masih bener-bener kurang bagus. Jadi harusnya kan nggak kayak gini. Nah, ini yang lumayan susah juga masang resleting Jepang. Jadi harus pakai sepatu khusus dan harus mepet ya. Kalau teman-teman yang bisa jahit pasti tahu dilema masang resleting Jepang. Tapi kalau udah terbiasa, sekali lagi kalau udah terbiasa itu bakalan bisa cepet banget. Aku ingat banget kata dosen aku yang paling penting buat bisa jahit itu kita banyak jam terbang gitu. Jadi sering-sering lah latihan beli kain gitu yang murah-murah buat bikin baju sendiri gitu. Pernah beli kain, bikin baju sendiri dan hasilnya nggak bisa dipakai bajunya. Karena lupa nggak ngasih resleting, nggak ngasih kancing. Jadi kalau kaos tanpa resleting, tanpa kancing karena bahannya molor, stretch, jadi bisa masuk ya. Tapi kalau baju kayak katun gitu, nggak bisa. Oke, selanjutnya ini yang semester 1 yang tadi. Lalu semester 2 ini mulai levelnya mulai agak naik. Level kesulitannya. Level kesulitannya. Nah, untuk semester 2 ini kita bikin kerah ya. Ini kerah yang biasa dipakai untuk kemeja. Dan ini juga dulu kayak susah banget gitu rasanya. Yang namanya belajar emang nggak ada yang enak guys. Yang namanya berjuang. Tapi setelah itu kalau kita tekun, insya Allah pasti ada dan kepake gitu di kehidupan nyata. Dan ternyata memang bener. Jadi dengan kita tahu detail-detail jahitan ini, dalam men-transfer pemikiran kita ke tim produksi itu bisa lebih klop gitu loh. Kita pengennya ini, kita ngomongnya bisa enak gitu. Dengan bahasa-bahasa ala-ala penjahit. Nah, ini kita juga pakai kerah yang Shanghai gitu loh. Kerah China gitu. Kita juga bikin kancing yang buat kayak kancing China gitu. Namanya ini kancing sengkelit. Tuh, ini. Lalu setelah itu juga bikin kerah yang kayak kerah jas. Kayak kerah blazer. Jadi kerahnya itu nyatu dengan bahan. Namanya kerah tali. Oke, lanjut. Nah, ini juga belahan. Aku dulu mikir ini tuh bikin apa sih kayak gini. Nggak ngerti gitu kan. Nggak ada gambaran. Ini nanti bisa dipakai buat apa. Ternyata ini bisa diaplikasikan di manset. Di bagian lengan. Kadang teman-teman kalau yang lengan balon kan ada kayak kerutan. Terus ada belahan dikit. Nah, ternyata bisa diaplikasikan di situ. Gitu. Dan ini untuk lengan kemeja. Ujung lengan kemeja. Kemeja pria juga bisa. Kemeja wanita bisa. Nah, kayak gini. Terus ada juga ini. Ini yang paling menguras tenaga emosi dan... Menguras tenaga dan emosi. Ini bikin kayak celana gitu loh. Depannya celana. Resleting celana. Ini mungkin kurang kelihatan ya. Karena emang bahannya motif. Jadi, kalau kalian beli celana. Depannya itu kan ada resleting atau kancing. Nah, ini bikinnya. Dan ini benar-benar banyak banget perintilannya. Dan emang jujur agak susah. Nah, kalau ini yang paling aku banget. Yang paling aku suka. Yaitu membuat rock setengah lingkar. Makanya gaun diputih rata-rata kebanyakan... Pertanyaan cuttingannya itu circle. Karena itu cuttingan yang aku banget gitu loh. Jadi, kalau dipakai itu bisa anggun, feminin. Dan kalau jalan apalagi. Dengan circle-nya yang melangsai-langsa. Itu bener-bener kayak... Gitu loh. Makanya gitu lah. Kalau kalian pakai rock mekar. Pasti serasa princess kan. Jujur aja. Nah, ini aku suka banget. Waktu praktek buat rock setengah lingkar. Nah, Alhamdulillah. Ini ga ada kendala dulu. Karena emang udah seneng. Nah, ini tugas besar di akhir semester. Yaitu membuat blazer. Jeng-jeng. Blazernya pun kita membuat fragment namanya. Atau sampel. Dari bener-bener mulai pemasangan kancingnya. Kemudian dikasih furing juga dalamnya. Dalamnya di furing. Bener-bener penyelesaiannya ala-ala tailoring gitu. Terus untuk membuat lubang kancingnya. Juga bukan pakai yang di iti-iti. Atau di lubang kancing yang di bordir. Enggak. Kita pakai manual. Kalau teman-teman lihat baju-baju tailor. Blazer-blazer yang agak mahal gitu. Emang lubang kancingnya pasti kayak gini. Tuh. Seperti ini. Ini bener-bener menguras emosi. Emosi. Tapi alhamdulillah berhasil bikinnya. Dan udah itu aja. Laporan mata kuliah teknologi busana 1 dan 2. Tips buat teman-teman yang baru belajar menjahit saat ini. Entah itu kursus. Atau otodidak. Ataupun sekarang baru semester awal kuliah tata busana. Atau SMK tata busana. Dan pengen nyerah. Berpikir menjahit itu susah. Memang. Tapi. Tapi gini. Tapi ternyata. Tidak ada sesuatu yang sulit. Setelah kita bisa tahu tekniknya. Setelah kita terbiasa dengan itu. Gak ada sesuatu yang sulit gitu. Jadi emang kita perlu untuk. Apa ya. Untuk menahan diri. Untuk tidak menyerah. Untuk tetap mau belajar. Apa yang sudah ada di depan kita sekarang gitu. Pasti sesuatu hal yang baru itu bakalan sulit. Kalau kita memang belum berkenalan lebih jauh. Untuk itu. Selamat belajar menjahit.